Kedai Baraya Bunda berbagi dengan yatim, diwarnai penyerahan bantuan pamper secara simbolis. Wadah balat info burinya, bulan puasa adalah bulan yang penuh berkah. Karenanya itu, kaum muslimin berlomba-lomba dalam kebajikan, untuk memperoleh pahala berlipat. Seperti yang dilakukan keluarga besar Kedai Baraya Bunda atau KBB, yang beralamat dipuja Serapos 1 Lanut Sulaiman, yang dipimpin oleh Cecep Makbul ini, melaksanakan santunan yatim piatu di Ayasan Mahmud Al-Hikmah, pada Kamis 13 April 2023. Dalam kesempatan itu, toko Kabupaten Bandung Haji Anton Ahmad Fauzi mengatakan, apa yang dilakukan keluarga Kedai Baraya Bunda selalu sukses. Dia pun memuji program yang digelar Kedai Baraya Bunda, baik dalam hal kemasyarakatan, ataupun keagamaan eksis dilakoninya. Alhamdulillah hari ini terjadi dua kegiatan, yang satu bagi-bagi tagil oleh AIC Nusantara atau di Indonesia Club, yang kedua di KP Bunda Baraya, yaitu Santuran Anak Yatim. Ini sangat-sangat diapresiasi sekali oleh saya, bahwa sudah saatnya kita sangat-sangat peduli, saling membantu-membantu. Dan yang saya harapkan, bahwa yayasan-yayasan yang berdiri mandiri ini harus kita support. Harapan aja nih, terhadap Kedai Baraya Bunda. Harapan saya terhadap Kedai Baraya Bunda, ternyata Kedai Baraya Bunda, banyak sekali kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan sosial. Saya berharap ini terus berjalan, dan ini harus terus berkembang. Saya terus buat Kedai Baraya. Sementara itu, menurut Ketua Panitia Santunan Yatim Piatu, Cecep Makbul, acara dilakukan sebagai agenda tahunan. Selain tagjil dan buka bersama, program menyantuni anak yatim pun menjadi prioritas. Cecep mengaturkan terima kasih atas dukungan dan sumbangsinya kepada keluarga Kedai Baraya Bunda. Kedai Baraya Bunda sudah melaksanakan santunan anak-anak yatim ke Yayasan Keput Al-Rikmah, sudah terrealisasi yang kesian kalinya. Saya ucapkan terima kasih kepada para donatur. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan dari hijau yang berlimpah. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, kepada api ikut impugirnya tetap jaya. Acara tersebut diisi dengan tausiah dari Ustadz Saebul. Dalam isi ceramahnya Ustadz Saebul mengatakan, setiap insan harus bertambah ketakwaannya di bulan Ramadan. Usai tausiah, Dr. Haji Dede Isanuddin memimpin doa bersama. Ustadz yang akrab di Sapa Abadede ini, mendoakan para donatur dan yatim piatu, agar senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan serta rejeki yang berlimpah. Dari kawasan Langit Puja Serapos 1 Lanut Sulaiman Kabupaten Bandung, Api Igun, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!